66,7 66,7 66,7,8 lalu dari positif ke ground 67 67,1 67,2 bisa dilihat coba lagi 66,9 berarti 67 kita bulatkan oke 67,8 ini tidak stabil karena PLN di rumah saya juga tidak stabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gumbokarno Audio oke video kali ini adalah permintaan dari pemirsa ya ini Marcel WG beliau minta dibuatkan cara pembuatan PSU setengah gelombang PSU setengah gelombang ini memanfaatkan atau memakai trafo CT ya trafo CT dengan volt kecil bisa menghasilkan volt yang dua kali lipat yang akan saya contohkan di sini saya memakai trafo kecil ini trafo kecil 5 ampere 5 ampere kecil disini tegangannya hanya ada sampai 32 volt jadi CT jadi CT 12 18 25 dan 32 kali ini saya contohkan memakai yang 25 VAC ya 25 VAC dari trafo 5 ampere kecil ini setelah saya rakit seperti ini nanti akan kita coba ya berapa kenaikan volt yang dihasilkan dari PSU setengah gelombang ini langsung prakteknya ya jadi biar cepat dan mudah kalau kurang jelas bisa diulang video ini dilihat ulang ya maksudnya oke langsung aja akan saya perlihatkan bagaimana cara menyambungnya oke ini saya copot dulu ya kabel-kabelnya biar enak oke oke disini saya menggunakan BSU simetris yang biasa saya gunakan untuk tes driver kita tidak perlu merubah kita tidak perlu merubah jika kita menggunakan seperti ini hanya nanti penyambungan kabelnya yang kita ubah penyambungan kabel di trafo kita ubah oke langsung aja disini saya memakai 25 CT ya 25 25 untuk CT tidak dipakai jadi CT nya tidak tidak kita pakai ya kita menggunakan 25 kanan dan 25 kiri caranya bagaimana oke untuk yang 25 kanan 25 kanan ini kita gunakan sebagai ground jadi pemasangannya kita pasang di ground pada PSU ini kita pasang di ground maaf ini kabelnya terlalu pendek jadi agak kita pasang di bagian ground atau CT lalu untuk 25 volt yang kiri atau sorry 25 volt yang kanan disini kita gunakan 2 kabel ya biar tidak merubah untuk PSU nya ini jadi kita bisa tetap menggunakan 2 kabel untuk kabel yang ini satu kabel masuk ke input AC dari PSU AC IN disini ada tulisan AC input kanan dan kiri kita masukkan satu satu untuk kanan kita masukkan dan untuk kiri juga kita masukkan ini jadi satu kabel jadi satu kabel di 25 VAC dari trafo oke jadi penyambungannya hanya seperti ini cukup mudah untuk CT tidak kita gunakan saya ulangi lagi untuk 25 yang kiri kita masukkan ke CT dari rangkaian BSU ini kita masukkan CT dari rangkaian BSU ini lalu untuk 25 yang kanan kita berikan dua kabel atau satu kabel bisa dengan di jumper jadi bisa seperti itu kita masukkan seperti ini sudah selesai oke akan langsung kita tes berapa hasil dari 25 VAC jika sudah melewati kiprok dan elko ini untuk elko saya menggunakan 100V 10.000 mikro 10.000 mikro 100V untuk catatan jika kita menggunakan vol tinggi jika kita menggunakan vol tinggi dari trafo katakanlah kita menggunakan 45 kita harus sesuaikan elko kita harus sesuaikan elko karena vol yang dihasilkan nanti akan 2 kali lipat 45 45 jadi 90 90 setelah melewati kiprok dan elko kita kalikan 1,414 hitung sendiri nanti hasilnya berapa oke akan saya langsung tes berapa VDC yang dihasilkan dari trafo 25 VAC oke perhatikan layar dari avometer ya ini saya on kan oke sudah on oke langsung saja kita tes berapa tegangan yang dihasilkan dari 25 VAC ya untuk ground ke main ya positif saya taruh ke ground atau CT yang negatif ke negatif ya bisa dilihat disitu 66 6,7 66 6,7 8 lalu dari positif ke ground 67 67 1 2 ya bisa dilihat coba lagi 66 9 ya berarti 67 lah kita bulatkan ya oke 67 68 ini tidak stabil karena PLN di rumah saya juga tidak stabil ya lor ya naik turun dan tidak ada tidak sampai 220 bisa dilihat nah ini tegangan di rumah saya oke lor nah seperti itu video kali ini saya kira cukup untuk penyambungan ke driver atau tes ke driver bisa disaksikan untuk video selanjutnya ya lor jangan lupa subscribe bunyikan lonceng agar bisa mengikuti pancet gambar lonceng dan jempol biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya oke lor saya kira cukup sekian dulu video kali ini terima kasih sudah melihat atau mampir ke channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati